Senyuman Dewa Pedang seri 10 dari 10 pendekar alis jilid 8 tamat Bagian 8 Malam semakin kelam, malam tanpa rembulan Biasanya penjara yang amat menyeramkan akan nampak lebih menggidikan di tengah malam semacam ini Menyaksikan betapa seramnya rumah penjara itu, alis si kakek kecil berkenyit, bahkan si nenek pun ikut mengeringitkan dahi Kenapa kau mengeringitkan dahi? tanya si kakek Karena kau mengeringitkan alis, apa sangkut pautnya tentu saja ada Apa hubungannya karena kerutan alismu mirip seseorang, siapa Liu Xiaohang sungguh? Aku mirip Liu Xiaohang betul, cuma alismu berwarna abu-abu Si kakek tertawa, tampaknya ia merasa sangat bangga, asal mirip Liu Xiaohang Peduli amat alis abu-abu atau kuning tiba-tiba ia menghela nafas panjang Lanjutnya, hanya sayang, Liu Xiaohang sudah mati itu alasan pertama Lalu alasan kedua sayang saat ini kita sedang melakukan tugas penting Kalau tidak, aku pasti akan mengundangmu minum sepuasnya Kenapa? Karena belum pernah ada orang mengatakan aku mirip Liu Xiaohang Apa bagusnya mirip Liu Xiaohang? Malah ada orang memanggil Liu Xiaohang sebagai Liu Xiaohang Khae, apalagi Liu Xiaohang sudah mati, apa bagusnya kau mirip orang mati Si kakek tidak bicara lagi, ia berjalan menuju ke pintu penjara dengan mulut bungkam Lagi-lagi tangannya ditarik si nenek Apa-apaan kau ini tegur si kakek? Apa yang hendak kau lakukan? Bukankah kita akan menolong orang? Kini Liu Xiaohang sudah mati, bagaimanapun sepunjui saat tak boleh nempus Tiba-tiba aku merasa ada satu hal yang jauh lebih penting ketimbang menolong sepunjui saat Lebih baik kita menolongnya seusai menyelesaikan pekerjaan itu saja Pekerjaan apa sih nenek tak menjawab Hanya melempar senyuman misterius Malam semakin larut, malam tanpa rembulan yang gelap Perjamuan dimulai menjelang malam, seharusnya tengah malam perjamuan usai Perjamuan yang diselenggarakan di ruang tengah gedung Sahtoahu sudah tiba saat bubar Perjamuan yang diselenggarakan Sahtoahu adalah untuk menyambut kedatangan tamu agung dari Tionggoan Piau Kiyok Ketika perjamuan usai, para tetamu bersiap meninggalkan ruang perjamuan Para tetamu sudah berdiri, tiba-tiba Sahtoahu mengangkat cawannya Katanya, ada satu hal aku merasa perlu minta maaf Saudara sah telah menjamu kami Budi kebaikan ini sudah membuat kami berterima kasih Kenapa kau minta maaf sahut Pek Liti Yang Ching sambil menjura Hidangan kami sederhana Cong Piau Tau mau mencicipinya sudah memberi muka kepada kami Oleh sebab itu aku harus didenda secawan arak sebagai ungkapan permintaan maaf Soal apa tanya Pek Liti Yang Ching Rumah kami kelewat kecil Apa hubungannya tentu saja ada Karena kami hanya bisa melayani tiga orang pengawal perusahaanmu Sebelum Pek Liti Yang Ching sempat mengucapkan sesuatu Lopantoko kelontong menimpali Tidak jadi masalah Tempatku bisa menampung dua orang Benar, sambung Kiong Soso pula Biar kedua Cici ini tinggal selama beberapa hari di rumahku Lopantoko peti mati tak mau kalah Selainnya pula Bila kalian ada yang bernyali besar dan tak takut tidur dalam peti mati Boleh tinggal di tokoku Bagi Pek Liti Yang Ching Tentu saja tawaran ini disambut dengan terima kasih Maka anggota Tionggoan Piau Kiyok pun terpisah-pisah dan tinggal di tiga gedung yang berbeda Dengan demikian kekuatan Tionggoan Piau Kiyok terpecah Sekalipun malam itu kelam tanpa rembulan Kereta barang yang berjajar di depan rumah Satoahu masih nampak jelas Bukan cuma kereta barang saja yang terlihat jelas Bahkan para penjaga yang bertugas mengawal kereta pun terlihat jelas Salah seorang penjaga yang sedang berdiri di samping kereta mendadak mengalihkan pandangannya kebalik pepohonan tak jauh dihadapannya lah seolah menyaksikan sesosok bayangan manusia berkelebat Kemudian lenyaplah sama sekali tidak berteriak Mendengus pun tidak Sebab disangkanya ia salah lihat Orang yang terlalu banyak minum arak Terkadang matanya kabur Andai kata ia ingin menjerit pun percuma Karena sudah tak sempat menjerit lagi Sebatang jarum mas yang lembut dan kecil meluncur dari balik pepohonan bersamaan dengan lenyapnya bayangan itu Jarum mas melesat cepat Langsung menyambar tenggorokan penjaga itu Ia hanya bisa membelalakan mata Menjerit pun tak sempat Sementara tangan kanannya berusaha melolos golok Lalu sabetan golok menggorok-enggorokan penjaga lain Sementara seutas talir nenjerat tengkuk penjaga ketiga Malam semakin kelam Sepi, hening Tak terdengar sedikitpun suara Biarpun di tengah malam buta, bangunan rumah Kiong Soso masih terang-benderang Cahaya lentera mendatangkan kehangatan dan keramahan bagi tetamu Paling tidak kedua orang Piausu perempuan Tionggoan Piaukyok mempunyai perasaan semacam ini Sejak melangkah masuk ke dalam ruang tengah rumah Kiong Soso Mereka telah merasakan kehangatan dan kenyamanan Orang yang merasa nyaman biasanya akan berusaha mengungkapkan perasaannya Kiong Soso hanya tersenyum dengan tenang mendengarkan kata pujan dan sanjungan yang diberikan tamunya Kemudian katanya, sulit untuk bertemu dengan nona berdua Bagaimana kalau kita menghabiskan waktu dengan berbincang ketika seseorang berada dalam suasana hangat dan nyaman Bagaimana bisa menampik ajakan ini? Tentu saja sulit Kiong Soso pun bertepuk tangan dua kali Tak lama kemudian makanan kecil dan arak pun dihidangkan Tertata rapi di atas meja Seorang nenek mengantar arak dan sayur Langkah nenek itu amat gesit dan lincah Sedikit pun tidak mirip gerak-gerik seorang nenek Jika gaun nenek itu disingkap Akan terlihat sepasang kaki yang halus, mulus dan kenyal Persis kaki gadis muda belia Sayang kedua piausu perempuan itu tidak melihatnya Kedua orang itu tidak memperhatikannya Malah tiada rasa was-was atau curiga Ketika Kiong Soso menghormati mereka dengan secawan arak Kedua orang itu segera meneguk habis isinya Reaksi si nenek sangat cepat Segera kembali menuang penuh kedua cawan itu dengan arak Kini sudah cawan ketiga Ketika mengisi cawan untuk keempat kalinya Tiba-tiba nenek itu mengangkat tinggi poci arak di tangan kanannya Lalu sekuat tenaga dihantamkan ke atas kepala kedua piausu perempuan yang berada di sampingnya Dengan wajah berubah, cepat kedua piausu perempuan itu mengangkat tangan kanannya menangkis Sayang, tangannya sudah tak mampu digerakkan lagi Parasnya berubah hebat, jelek dan tak sedap dipandang Ia tak tahu, paras muka rekannya yang duduk di samping telah berubah jauh lebih jelek Karena batok kepalanya telah hancur, hancur dihajar poci arak Rekannya sudah berusaha menggerakkan tangan menangkis datangnya ancaman Tapi sayang, tenaganya telah hilang Tiba-tiba sekujur badannya sudah kaku, tak mampu bergerak Satu-satunya bagian tubuhnya yang masih normal hanya tinggal pendengarannya Ia dengar suara tawa Kiong Soso yang dingin, penuh kebanggaan dan rasa puas Lalu seluruh penerangan dalam rumah Kiong Soso padam Malam makin larut, terasa menyeramkan dan menggidikan Sebetulnya yang menyeramkan dan menggidikan adalah peti mati serta suara tawa si Butatio Kalian berani tidur di sini tanya si Butatio Tentu saja berani, kami sudah terbiasa melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Tidur di tanah kuburan pun sudah pernah Kenapa mesti takut dengan peti mati sambil berkata Piausu itu menyikut rekannya Rekannya segera menyimpali Benar, apalagi peti mati ini masih baru Justru karena masih baru Maka aku bertanya, kenapa karena peti mati baru hanya untuk orang yang baru mati Kau jangan bergurau, bergurau memangnya bukan-bukan Jawaban terakhir berasal dari seseorang yang secara tiba-tiba melompat keluar dari balik sebuah peti mati Kedua orang Piausu itu benar-benar terperanjat Di saat mereka masih tercekat, seseorang telah melompat keluar dari dalam peti mati itu Sementara sepasang tangan si Butatio telah berubah menjadi cakar harimau, langsung mencakar tubuh Piausu yang berada di hadapannya Hanya dengan dua kali benturan, nyawa kedua Piausu itu pun seketika berakhir Si Butatio segera menyambar tubuh kedua Piausu itu, ketika didorong ke belakang, mayat kedua orang itu pun dengan tepat masuk ke dalam kedua peti mati itu Sekulum senyuman menghiasi wajah si Butatio, teriaknya kepada orang yang baru melompat keluar dari dalam peti mati Pengemis cilik, tidak jelek bukan tentu, jago macam begitu saja ingin mengawal barang lantas mereka cocok Jadi apa jadi begini, sahut si pengemis cilik sambil menuding ke arah peti mati Tepat sekali, aku rasa bukan hanya mereka berdua saja, semua orang pantas tidur dalam peti matiku Eh, pengemis cilik, masih ada berapa banyak peti mati kosong rasanya sudah tidak terlalu banyak Tentu saja tidak banyak, hanya tersisa enam buah, enam buah? Masa sebanyak itu dalam toko kelontong ada dua, di rumah sah lopan ada dua Bukankah di rumah sah lopan ada tiga, ada tiga? Memangnya kau pun ingin membunuh loto amana berani Berarti baru empat, lantas siapa dua orang yang lain kau lupa? Si kuah daging dan sebun Jui Soat Mana bisa lupa? Siapa yang bisa melupakan sebun Jui Soat? Betul, siapa yang dapat melupakan sebun Jui Soat? Paling tidak si kakek kecil tak dapat melupakan Tvia Selesai melaksanakan tugas yang diberikan si nenek Kakek kecil itu sudah mendesak si nenek Sekarang sudah saatnya menolong sebun Jui Soat Bukan tentu, sekarang memang saatnya kita menolong dia Kenapa? Karena semua penghuni kota Ui Sip sedang memusatkan seluruh kekuatan dan perhatiannya Untuk menghadapi orang-orang Tionggoan Tiau Kiyok Mereka takkan mengutus orang menjaga rumah penjara itu Apa semua orang itu akan mereka bunuh bisa jadi Lantas kenapa kau tidak berusaha menolong mereka Memangnya kau punya akal untuk menolong mereka Kakek kecil itu tidak bicara Karena tak sanggup menenjawab pertanyaan ilu Mampukah mereka mencimilamatkan orang-orangku Hanya mengandalkan kekualan mereka berdua? Selain itu, mereka pun tak bisa tampil secara terang-terangan Karena belum berhasil menemukan yang keladinya Sebelum berhasil melacak di yang keladinya Siapa percaya perkataan si kakek dan nyenek? Siapa percaya kalau sekelompok manusia jujur dan polos yang tinggal di Ui Sip adalah Kelompok penjahat yang mencelakai Anggola Tionggoan Tiau Kiyok? Justru karena Liu Xiaohang pun tak percaya maka terbunuh di sana Menurut kau, siapa dalangnya tanya si kakek? Berdasarkan keadaan di depan mata Hanya dua orang yang paling pantas dicurigai Siapa Bek, Li Tiang Ching dan Kim Bong Mereka? Kenapa? Mereka kan Chong Piao Tau dan Ho Chong Piao Tau Perusahaan itu Masa ingin membegak barang kiriman sendiri Kenapa tidak? Tahukah kau nilai barang kawalannya berapa? 35.500.000 tahil emas Seberapa banyak itu jumlah yang tak akan habis untuk menghidupi 80 generasi keturunan muah? Banyak sekali Uang siapa itu menurut apa yang ku ketahui? Uang itu biaya persiapan peperangan milik kerajaan Kenapa harus diangkut kemari? Konon daerah selatan sedang dilanda pemberontakan Maka uang itu dikirim kemari sebagai persiapan biaya peperangan Kenapa tidak langsung diangkut ke sana? Aku hatir menyolok hingga memancing perhatian orang Bila pihak pemberontak mengetahui pengiriman ini Bisa jadi akan terjadi peristiwa yang tak diinginkan Maka tanggung jawab pengiriman diserahkan ke pihak Tionggoan Piao Kiok Benar, si nenek membenarkan Kelihatannya mereka sudah merencanakan segalanya sejak setengah tahun lalu Dari mana mereka tahu sedini itu Itulah sebabnya aku curiga dalam peristiwa ini Kalau bukan bekli tiangcing pastilah kimbong Oh kakek itu mengangguk Memang mereka berdua yang mengetahui terlebih dulu rencana pengiriman uang ini Tapi, bukankah uang mereka tak ada habisnya? Kenapa mesti membegah barang kiriman si nenek tertawa? Katanya, apakah sekarang kau punya duit punya? Bisa digunakan berapa lama sampai mati pun tidak habis? Andai kata di depan matamu terdapat 10 juta tahil emas Apakah kau menginginkannya aneh kalau tidak mau? Nah, itu dia Siapa sih yang tak ingin harta lebih banyak? Ada seseorang siapa liok siauhang? Kembali si nenek tertawa Katanya pula, tentu saja orang yang sudah mati Tak perlu menumpuk harta lebih banyak lagi Si kakek ikut tertawa Benarkah liok siauhang sudah mati? Tanyanya Memangnya belum si kakek tidak pernah jawab Tiba-tiba ia menempelkan jarinya di atas bibir sambil berbisik SSTTT rupanya mereka sudah tiba di luar kamar penjara Itulah sebabnya si kakek memberi tanda agar si nenek tidak bersuara Padahal sekalipun suara si kakek dan nenek itu lebih keras lagi Orang yang berada dalam penjara tak berakal mendengar Karena penjara itu memang tak ada penjaganya Yang ada hanya sebunjui soat dan si kuah daging yang tersekap di sana Seandainya mereka mendengar suara pembicaraan itu pun tak masalah Jika ada yang berpendapat begitu, maka orang itu keliru besar Karena sebunjui soat sudah mendengar suara manusia di luar pintu Bahkan ia sudah memadamkan lentera dalam kamar penjara Menyusul ia dekat mulut si kuah daging dengan tangannya dan berbisik di sisi telinganya Jangan berisik setelah itu tanpa menimbulkan suara Ia tempelkan badannya di dinding dekat pintu penjara Perlahan-lahan pintu penjara didorong orang Arah pintu yang terdorong itu kebetulan ke arah tubuh sebunjui soat yang menempel di dinding penjara Baru saja pintu penjara terdorong setengah, si kakek sudah berseru tertahan Ia lihat suasana dalam penjara gelap gulita Lalu terdengar ia bergumam Kita datang terlambat, sebunjui soat sudah tak ada Siapa bilang aku tak ada bersamaan dengan itu Segulung hafa pedang telah menusuk ke tubuh si kakek Cepat tubuh si kakek merandek dan secepat kilat melayang mundur ke belakang Pedang sebunjui soat dengan kecepatan tak terkirakan kembali menusuk ke arah si nenek Si nenek sama sekali tidak mundur dengan gerakan yang amat cepat ia mengangkat tangannya Kedua jarinya tahu-tahu sudah menjepit pedang sebunjui soat Ah, rupanya kau sebunjui soat menjerit kaget Bukan aku, jawaban si nenek pun membingungkan Betul, kau kembali sebunjui soat berseru Kemudian perlahan-lahan ia mencabut kembali pedangnya dari jepitan jari si nenek dan cahaya api pun menerangi ruangan Cahaya lentera telah menerangi seluruh tempat Dengan kening berkerut si kuah daging memandang nenek itu sekejap Kemudian serunya, ternyata kau nona masih ingat Aku tentu saja ingat, ketika sukong pising bertemu denganmu Seperti bertemu setan saja Mana mungkin aku melupakan dirimu kau kenal dengannya Tanya sebunjui soat Kenal, siapakah dia jadi kau tidak mengenalnya dari mana aku tahu seharusnya kau pun tahu siapa dia, oya? Lantas siapa dia sebunjui soat diam, hanya mengawasi wajah nenek itu Si nenek pun tidak bicara, mengawasi wajah si kuah daging Mendadak si kuah daging merasa pipinya merah dan panas Seakan yang memandang wajahnya bukan seorang nenek, melainkan seorang pemuda romantis Kau adalah, benar, suara si nenek mendadak berubah jadi lebih muda Memang aku tidak salah, ia memang Liu Xiaohang, Liu Xiaohang yang tiada duanya Bukankah Liu Xiaohang sudah mati-mati? Mana mungkin Liu Xiaohang mati si nenek tertawa riang? Begitu si kuah daging menyaksikan senyuman si nenek, sorot matanya yang nakal Ia segera tahu si nenek tak lain adalah Liu Xiaohang Mengetahui Liu Xiaohang belum mati, seharusnya si kuah daging merasa amat gembira Tapi ia justru melototkan sepasang matanya dengan garang dan berteriak penuh amarah Kenapa Liu Xiaohang tak bisa mati? Paling baik jika Liu Xiaohang mampus benarkah? Paling baik Liu Xiaohang mampus kakek yang berada di samping si nenek menyela, siapa kau? Apa urusannya denganmu seru si kuah daging? Aku? Aku bukan siapa-siapa, cuma kalau tak ada aku, Liu Xiaohang terpaksa harus benar-benar mampus Kenapa? Karena aku paling ahli mengubah wajah kau Jadi kau adalah sukong pising betul, lantas, si kuah daging terbelalak dengan mulut melongot Lanlah siapa pula sukong pising yang berada di atas loteng rumah makan itu dia? Dia adalah si setan mampus Liu Xiaohang Bukankah dia pun Liu Xiaohang seru si kuah daging sambil menuding nenek itu? Ia benar-benar bingung dibuatnya Dia adalah Liu Xiaohang hidup Lalu sewaktu hidup, siapakah si setan mampus Liu Xiaohang lausit fasio lausit hosio betul Padahal ia lebih panlas disebut put lausit hosio Kenapa? Sebab dia seharusnya berbaring tanpa gerak dalam peti mati Tapi dia justru datang mencariku Minta aku mengubah wajahnya agar seperti sebun Jui Soat Katanya tidak enak menyamar sebagai sebun Jui Soat Dia pun menyamar sebagai aku Coba bayangkan, bukankah dia sangat tidak jujur kata sukong pising Berarti orang yang kami saksikan berada dalam peti mati itu adalah lausit fasio betul Lausit fasio asli Tapi orang dalam peti mati itu jelas adalah sesosok mayat Tentu saja sesosok mayat Kalau tidak, mana mungkin bisa mengelabdobu kawanan perampok dari Uisik Kalau ia sudah mati Kenapa sekarang bisa hidup kembali? Karena ia adalah lausit fasio yang tiada duanya dalam dunia persilatan Jadi lausit fasio bisa hidup kembali tentu saja Kenapa? Sebab lausit fasio pandai kuisikan Yang, ilmu pernapasan kura-kura Aku mengerti sekarang Kau benar-benar mengerti tentu saja Karena lausit fasio pandai ilmu pernapasan kura-kura Maka liuk siau Hang mencari lausit fasio dan minta ia menyamar sebagai dirinya dan pura-pura mati Begitu bukan tepat sekali Bukankah waktu itu kau sempat mengintipah Kau teriak si kuah daging Tapi masih ada satu hal yang tidak kupahami Kau tidak mengerti kenapa aku mencari lausit fasio dan memintanya pura-pura mati Bukan benar Sebenarnya Uisik merupakan kota kecil yang tak menarik perhatian orang Ketika aku tiba di sini Hampir setiap orang berusaha menyembunyikan ilmu silatnya Aku segera tahu dibalik semua ini Pasti ada persoalan yang tidak beres Dari mana kau tahu mereka menyembunyikan ilmu silatnya Jangan lupa Aku adalah seorang nenek Sepasang mataku sudah banyak melihat kejadian besar Kau sangka si nenek hidup percuma selama puluhan tahun Benar, maaf kalau begitu Aku tidak tahu kau memiliki metu yang amat liai Tak tahan si kuah daging tertawa cekikikan Liu Xiaohang memandang sebunjui soat sekejap Kemudian katanya lagi Maka aku pun pergi mencari sukong pising Minta ia membekal bahan untuk menyamar dan ikut aku Ternyata tanpa bicara sepatah kata pun ia ikut aku pergi mencari lausit fasio Begitu bertemu lausit fasio Aku langsung memukul kepalanya sambil berkata Hi, fasio, tanggalkan seluruh pakaian yang kau kenakan Tahukah kau apa reaksi lausit fasio begitu mendengar kekataanku itu Pasti sangat terperanjat Jawab si kuah daging Keliru, ternyata tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia tanggalkan seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat Kemudian katanya kepadaku Napsu adalah kosong, kosong adalah napsu Sungguh aku sangka Liu Xiaohang pun sudah bosan dengan kedunia wian dan sekarang ingin mengenakan pakaian hosio untuk hidup dalam pengasingan Coba bayangkan, kau jengkel tidak mendengar perkataan itu sama sekali tidak Sahut si kuah daging Oh iya? Kenapa tidak jengkel karena kau mencarinya dan minta menggantikan posisimu pergi mati? Apa salahnya dia pun mengejekmu dengan beberapa patah kata? Kenapa mesti jengkel mendadak si kuah daging lekat-lekat? Apalah yang kau lihat secara tiba-tiba aku merasa kau berubah begitu memahami perasaan orang Itulah sebabnya inginku buktikan, benarkah kau adalah si kuah daging yang asli? Menurut pendapatmu susah untuk dijawab Apalagi setelah melakukan perjalanan bersama Sukong Pising Pada saat itulah sebuun cuwi soat yang jarang bicara berkata Aku mengerti sekarang, mengerti apa karena mengira kau sudah mati Maka penjagaan mereka pun semakin kendor Dan kau pun secara diam-diam mulai melacak dan menyelidiki rencana busuk mereka Ternyata kau benar-benar mengerti, sebenarnya rencana busuk apa pula yang sedang mereka lakukan Tanya si kuah daging Sekarang juga akan kuajak kalian menyaksikan rencana busuk mereka Ruang utama gedung sah toahu Di atas tiang pengelari terikat tubuh seseorang dengan rambut tautan dan sekujur tubuh terluka Tampaknya orang itu berhasil dibekuk dan diikat setelah pertempuran yang amar cengit Orang itu tak lain adalah pekli tiang ceng Suasana dalam ruangan terasa amat hening dan mencekam Napas pekli tiang ceng masih tersengal, matanya melotot penuh gusar Sah toahu sambil menggendong tangan berjalan mondar ingandir dalam ruangan dengan kepala tertunduk Kiong Soso dan Lao Pan Nilo duduk di atas bangku, mereka sama sekali tak bergerak Pengemis Cilik dan si Buta Tio hanya berdiri saling pandang, mereka pun tak mengucapkan sepatah katapun Suasana yang mencekam serasa amat menyesakan napas, membuat orang ingin menarik napasnya yang ternah Ahin Ria si Buta Tio tak tahan menghadapi suasana seperti ini Tiba-tiba ia melompat bangun dan serunya Kenapa Kim Lotoa minta kami mengampuni jiwanya sah toahu Membalikan badan menghadap si Buta Tio Sahutnya, Kim Lotoa berbuat begitu sudah pasti ia punya maksud tertentu Benar, Kim Bong berjalan keluar dari balik ruangan Ia mengenakan pakaian yang sangat indah dan mefah dengan rendah terbuat dari emas murni Pakaian yang dikenakan Kim Bong mewah dan menyilaukan mata Namun raut wajahnya justru gelap, murung dan menyeramkan Membuat siapapun enggan memandang ke arahnya Tahukah kalian, kenapa aku tetap membiarkan dia hidup dengan sorot metu gusar Ia melotot ke arah Pak Liti Yang Ching Sementara Pak Liti Yang Ching pun balas melotot gusar ke arahnya Aku telah membuang banyak pikiran dan tenaga untuk merancang rencana yang tiada duanya Iri, sorot metu Kim Bong perlahan-lahan dialihkan ke wajah setiap orang yang berada dalam ruangan Kita sudah banyak membunuh orang sebelum kota Ui Sik terjatuh ke tangan kita Tapi sekarang semua usaha kita sia-sia Tahukah kalian apa sebabnya tak seorang pun menjawab Karena tak ada yang tahu kenapa Kim Bong mengucapkan perkataan itu Bahkan mereka tak jelas apa yang dimaksud dengan ucapannya itu Semua tidak paham Terpaksa Kim Bong mengajak mereka keluar gedung Menghampiri kereta barang yang parkir di tepi lapangan Buka perintah Kim Bong Peti yang termuat dalam kereta barang pun dibuka Amas lantakan yang seharusnya berwarna kuning Serta memancarkan sinar berkilauan Tiba-tiba berubah jadi tak bersinar lagi Ternyata semua emas murni itu telah berubah menjadi besi rongsok yang hitam pekat Mereka pun balik ke ruang utama Kini suasana dalam ruangan semakin mencekam dan suram Bukan saja membuat napas jadi sesat Bahkan membuat kepala setiap orang tak sanggup diangkat kembali Semua orang menundukkan kepala Mengawasi besi rongsok berwarna hitam yang dibawa Kim Bong Dan kini diletakkan di atas meja Sejenak kemudian sinar metu semua orang dialihkan kembali ke wajah loto Mereka, Kim Bong Ini membuktikan di anlara kita ada yang telah membocorkan rahasia ini Siapa yang menjadi pengkhianat di antara kita Tanya sah toahu Siapa seru Laopan Nio Dengan sorot metu berapi-api Laopan Nio menatap tajam wajah Sibutatio Sibutatio terperanjat Ia balas menatap wajah Laopan Nio Kemudian secara tiba-tiba berpaling ke arah pengemis cilik Pengemis cilik pun memandang ke arah Kiong Soso Kiong Soso balas menengok Lopan Toko Kelontong Seng Lopan berbalik memandang Laopan Nio Kini semua orang saling pandang, saling mengawasi dengan penuh curiga Suasana makin mencekam, serius dan menggidikan Tiba-tiba Kim Bong melompat bangun Katanya, sebenarnya yang penting saat ini bukan menemukan siapa pengkhianatnya Sambil berkata ia menghampiri Pek Liti Yang Ching Katanya pula, yang penting sekarang adalah mencari tahu di mana emas murni yang telah tertukar ini disimpan Mendadak ia menarik rambut Pek Liti Yang Ching dan ujarnya lagi Sekarang tentu kau tahu bukan kenapa aku membiarkanmu tetap hidup Asal kau bersedia menunjukkan di mana emas itu kau sembunyikan Bukan saja aku akan membebaskan dirimu Akanku bebaskan juga seluruh hanat buahmu Aku pun takkan menyelidiki siapa pengkhianat itu Malahan akanku bagikan satu bagian emas untuk bekalmu Pek Liti Yang Ching mengangkat kepala Memandang Kim Bong sekejap Mendadak ia menyemburkan ludah ke wajahnya Bagus mendadak seseorang berseru dari luar pintu Semua orang segera berpaling Dialihkan ke wajah orang yang barusan bicara Tak seorang pun kenal si pembicara Karena ia hanya seorang nenek bertubuh kecil Kembali si nenek berkata Kalau kau anggap benar-benar ada orang bakal mempercayai perkataanmu Itu namanya bertemu setan di siang hari bolong Siapa kau tegur Kim Bong Gusar Aku? Aku hanya seorang yang sudah mati Kurang ajar Kim Bong melambung ke udara Sebuah pukulan dilontarkan menyerang tubuh si nenek Dengan cekatan si nenek mengegos ke samping Kembali ejeknya Sebelum tahu siapa aku Kau sudah menyerang lebih dulu Jika menderita kerugian Bagaimana jadinya Kim Bong tak mempedulikan ejekan itu Pukulan dilancarkan semakin dasyat Angin serangan meneru-neru Yang di tujuh bagian mematikan Si nenek hanya berkelit sambil tersenyum Tak sejurus pun ia membalas Semua orang yang menonton jalannya pertarungan nyaris Tak percaya dengan pemandangan yang terpampang di depan mata Di kolong langit dewasa ini Rasanya hanya ada seorang yang mampu menghadapi Tiga puluh jurus serangan Kim Bong Secara beruntun tanpa membalas Liu Xiaohong Bukankah Liu Xiaohong sudah mampus? Dalam benak setiap orang nyaris dipenuhi oleh pertanyaan itu Tiba-tiba pengemis cilik teringat sesuatu Teringat akan perkataan pertama Sewaktu si nenek muncul tadi Aku hanya seorang yang sudah mati Tiba-tiba sekujur badan pengemis cilik itu gemetar keras Dia, dia, dia adalah Liu Xiaohong Si Buta Tio dan rekan-rekannya terkesiap Perasaan mereka bergetar keras setelah mendengar teriakan itu Si nenek yang sedang berkelit kian kemari Mendadak melambung ke udara Kemudian setelah berjumpalitan Sahutnya, tepat sekali Akulah Liu Xiaohong Sewaktu tubuh si nenek melayang turun ke tanah Sebagian besar dandanan wajahnya telah rontok Ketika berdiri kembali Wajah aslinya pun segera terpampang jelas Kau belum mampus jerit Kiong So So kaget Tentu saja aku belum mati Mana mungkin Liu Xiaohong mati Kalau mampus Bukankah rencana busuk kalian akan sukses Tapi, kalian pasti ingin tahu Bukan siapa yang telah mampus Tak ada yang menjawab Sebab semua memang ingin tahu Baiklah, biar ku beritahukan kepada kalian Tak ada yang mati Yang ada hanya orang yang pura-pura mati Pura-pura mati Yang pura-pura mati adalah Lau Sitho Sio Xiaohong menjelaskan Aku minta kepada Sukong Pising Untuk mengubah wajahnya Menyamar menjadi aku Kemudian di atas dadanya Kuikat sebuah lempengan baja Serta sebuah bungkusan berisi cairan merah Seperti darah Masih ingat peristiwa pengeroyokan kalian Terhadapku di senja itu Padahal yang kalian kerubut Bukan aku Tapi Lau Sitho Sio Sementara aku sendiri telah bersembunyi Di sisi arna Sambil mengamati ulah kalian Ku lihat sah toau mahir ilmu golok Sin Hang Tzu Hoat Ilmu golok angin sakti Dari samudera timur Seketika itu juga aku sadar Ternyata kalian memang Kawanan perompak lautan timur Yang termashur Membunuh orang tanpa berkedip Waktu itu sudah menjelang senja Lau Sitho Sio sengaja berkelit ke kiri Menghindar ke kanan Sampai akhirnya ia tabrakan dadanya Ke ujung pedang Kiong Teng Karena benturan itu Bungkusan yang berisi cairan merah pun pecah Darah pun segera mengucur dari dadanya Saat itulah Sihwasyo segera menggunakan ilmu Pernapasan kurakuranya untuk berlagak mampus Ketika ia tergeletak di tanah Langit sudah bertambah gelap Tentu saja kalian tak bisa menyaksikan keadaannya dengan jelas Apalagi kalian kelewat yakin dengan tusukan pedang Kiong Peng Oleh sebab itulah ia tewas di ujung pedang sebun Jui Soat Sambung sah toahu Dia mampus karena terlalu yakin dengan kemampuannya Kegagalan kalian pun dikarenakan kebiasaan buruk manusia Siapa sih yang bakal menambai sebuah tusukan pada sesosok mayat? Tidak ada Maka dari itu usaha Sihwasyo yang pura-pura mati pun berhasil dengan sukses Kau jangan senang dulu, ejeklah opanio Jangan lupa, sebuah Jui Soat dan si kuah daging masih berada di tangan kami Benarkah begitu kembali dari luar pintu terdengar seorang berseru? Tentu saja suara itu berasal dari si kuah daging yang mengejek dengan bangga Semun Jui Soat yang selamanya jarang bicara, kali ini kembali berkata Kalau aku tidak sengaja berlagak masuk perangkap hingga tertawan Bagaimana mungkin rahasia Kim Bong bisa terbongkar? Tak ada yang menjawab Sebab paras muka semua orang telah berubah, seakan tercebur dalam pecomberan Masih ada satu hal yang tidak kupahami Tiba-tiba Kim Bong berkata Soal apa? Tanya si Yohong Jadi kalian yang telah mengganti emas itu dengan besi rongsokan benar Hanya mengandaikan kah seorang dapat mengganti seluruh emas itu? Pak Ahal sama sekali tidak ku ganti emas itu Aku tidak mengerti sederhana sekali Si Yohong berjalan menghampiri sekeping besi rongsok yang tergeletak di meja Diambilnya kepingan besi itu Lalu dari sakunya ia mengeluarkan sebuah kipas Dengan kipas itu ia gosok besi rongsok tadi Tak lama kemudian warna hitam yang melapisi besi itu mengelupas Dari balik warna hitam itu muncullah sinar kuning emas yang menyilaukan mata Lagi-lagi semua orang terperangah Padahal aku hanya melapisi emas itu dengan warna khas Warna hitam seperti besi berkarat Si Yohong menjelaskan Tapi mana mungkin kau lakukan seorang diri Tentu saja tidak mungkin Kembali dari luar berkumandang suara seseorang Lausit Ho Sio telah mengenakan kembali jubah pendotanya Sukong Pising pun telah mengenakan pakaian ringkasnya Yang siap digunakan untuk memetik bintang Tanpa bantuan Lausit Ho Sio Mana mungkin Liu Xiaohang dapat melumuri seluruh emas murni itu Tanpa Sukong Pising memangnya Kalian mampu melumuri seluruh emas murni itu Tak ada yang bicara lagi Siapa yang masih mampu bicara? Dalam rencana busuk ini sudah terungkap Apalagi yang perlu dibicarakan Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanya menggunakan nyawa dan darah untuk melampiaskan rasa gusar, kecewa dan bongkolnya Secara tiba-tiba Kimbong melolos pedangnya Langsung menyerang si Ohong Sah To'au dan si Buta Tio menyerang sebun Jui So'at Laopan Nima menyerang si kuah daging Kiong Sosu menyerang Sukong Pising Si pengemis cilik menyerang Pekli Tiang Ching yang masih terikat di Belanda rumah Di antara setian banyak orang Yang paling punya harapan berhasil dalam serangannya hanya pengemis cilik Karena Pekli Tiang Ching sudah kehilangan kemampuannya untuk melawan Tapi sayang dugaan si pengemis cilik keliru besar Tiba-tiba ikatan tali yang melilit tubuh Pekli Tiang Ching terlepas Di saat si pengemis cilik menyangka serangannya bakal berhasil Tiju Pekli Tiang Ching dengan telak bersarang di atas dadanya Pengemis cilik itu pun roboh terjungkal Ketika tubuhnya terpelanting Ia sempat mendengar Pekli Tiang Ching berkata Ketika Liu Xiaohang menghindari gempuran Kimbong secara diam-diam Ia telah memutuskan tali di tubuhku Pertarungan tak seimbang pun berakhir dalam waktu singkat Siapa yang mampu menandingi Liu Xiaohang dan sebunjui soat-saat ini? Apalagi mereka turun tangan bersama? Bukan cuma itu, masih ada Sukong Pising serta Lausit Hosio Oh, Fajar telah menyingsing, pagi diselimuti kabut Fajar di kota Ui Sik terasa tenang, tiada angin berhembus Tak ada pasir kuning yang berterbangan Mungkin Seng Angin Tau Gejolak yang melanda kota Ui Sik sudah rendah Lambat laun Seng Surya pun muncul, menyinari seluruh jagad Sinar mentari memancarkan cahayanya menerangi seluruh jagad Menyinari tanah pasir berwarna kuning Pekli Tiang Ching tertawa puas, tersenyum sambil mengawasi anak buahnya mengangkut peti berisi emas murni Tiba-tiba seorang piawasu mendengarkan kepala dan bertanya kepada Pekli Tiang Ching Siapa yang telah menyelamatkan kita kecuali dia, siapa lagi dia, siapa aku, semua piawasu berdiri bodoh Ada tiga orang yang menjawab pertanyaan itu Si kakek kecil telah menghapus penyamarannya, Liu Xiaohong Si nenek pun muncul dengan wajah aslinya, Lausit Hosio Sedang Liu Xiaohong adalah penyamaran Sukong Pising Semua piawasu pun tertawa, tertawa terbahak-bahak Terlebih si kuah daging, tertawa terpingkal-pingkal Di antara gelap tawa mereka, yang paling nyaring adalah suara tawa Liu Xiaohong Karena ia mendengar suara tawa seseorang dan orang itu belum pernah tertawa Semunjui saat PAMAT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!